Satu lagi ya ditangkap oleh repeter saya yang kurang lebih jaraknya disini 1 kilo 200 meter Kemudian Sebelum lanjut ke video jangan lupa buat tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng disampingnya Biar kamu bisa update terus video-video dari channel Bang Sandi TV Halo Youtube Assalamualaikum Wr. Wb Hey ketemu lagi dengan channel Bang Sandi TV Dan pada kesempatan kali ini Bang Sandi mau membagikan sebuah video ke kalian Yang mana video ini di request salah satu teman kita juga yang ada di postingan saya Katanya diminta untuk gambaran bagaimana sih topologi jaringan di RTRW Net Bang Sandi Oke pada kesempatan kali ini saya membuka Google Maps ya Jadi saya akan kasih sedikit gambaran bagaimana sih wilayah di tempat Bang Sandi itu Waduh Kalau dari yang kita lihat di layar ya Ini sepertinya hutan-hutan semua ini Iya namanya juga di Kalimantan ya Kalimantan itu memang wilayahnya banyak sekali pepohonan Banyak sekali pepohonan dan Oke langsung saja kita lihat gambaran sedikit ya Di mana letak dari kediaman rumah saya Kita klik yang ini dulu ya Kita klik dulu Kita cari Nah ini adalah gambar rumah Nah disini nih Kita perbesar ya Kita perbesar Kita perbesar dulu Nah jadi disini Ini rumah saya ya Tepat di jalan ini Dan di tengah-tengah ini ada bundaran nanas Ini bundaran nanas yang ada love-nya Ini kalau mau lihat disini ya Ini gambar bundaran nanasnya Nah ini Ini gambarnya Ini bundaran nanas itu Wow bagus juga ya Nah ini bundaran nanas nih Sekarang kita close Dan kita tutup dulu ya Oke baik Ini adalah sedikit gambarannya Di mana posisi saya Kemudian Kalau mau kalian mampir-mampir Bolehlah kesini ya Oke baik Nah ini titik koordinatnya nih Ini titik koordinatnya ya Oke sekarang Saya akan coba Tunjukkan topologi jaringan saya ya Untuk topologi jaringan saya Saya sudah capture Saya sudah alihkan ke Aplikasi Pine Yang pertama saya akan membuat Akses point ya Akses point utama Dari rumah saya Baik kita coba pakai ini ya Pakai triangle Kita bikin dulu Triangle disini Triangle disini Nah ini Ini triangelnya Kita pindahin dulu Ke rumah saya disini ya Nah disini rumah saya Atau AP utama Oke baik Nah Sekarang saya Akan Memberikan Triangle Triangle Tapi sebenarnya bukan Triangle ya Saya cuma pakai Tiang monopol Tapi anggap saja Triangle ini adalah Tiang monopol saya Saya akan kasih tahu dulu Dimana saja letak Dari Repeter-repeter saya dulu ya Repeter-repeter saya dulu Nanti kita Ketopologi jaringannya Saya mau meletakkan dulu Dimana posisi-posisi Yang ada Repeternya Nah jadi disini Itu Nah disekitar sini Itu ada Satu repeter saya ya Ini jauh loh jaraknya loh Sini kesini ini Kurang lebih Kita 300 meteran Ya Satu lagi Disini Ini yang ini Jaraknya kurang lebih Satu kiloan ya Disini Nah ini Terus Saya punya repeter Dimana lagi Nah disini Juga ada satu nih Di sekitar Perumahan disini Nah disini ya Oke kita Minimalkan dulu Kita minimalkan dulu Baik Nah Disini sudah kita lihat ya Ada beberapa Triangel Satu Dua Tiga Empat Ini adalah Repeter saya Dan ada lagi Klien-klien saya nantinya Akan saya gambarkan Nanti ya Nah Jadi di AP pusat ini Saya menyediakan Ada Sekitar Empat buah Akses point Ya Ada empat buah Akses point Satu Kita Warna apa ya Enaknya Nantilah Satu Kopi aja Bisa gak Wih Salah ya Nah itu Satu Kemudian Ada lagi Dua Tiga Susah juga ya Empat Paling puncak Empat Ini sebenarnya Tidak 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 Begini ya Gambarannya ya Tapi gak Papalah Yang penting Nah Anggap saya Kayak gini ya Itu Tihangnya Itu Tihangnya ya Ini Tihangnya juga Itu ada Tihangnya Disini ada Tihangnya juga Kemudian Ini juga Ada Tihangnya Nah Ada sekitar Empat buah Akses point Jadi yang paling tinggi Yang paling atas Itu adalah Akses point utama Saya Akses point utama Dengan frekuensi 2,4 GHz ya Dan Saya tidak Menggunakan 5,8 Atau 5 GHz Disini Untuk Jaringan RTRWnet Saya langsung saja Menuju ke Akses point utama Jadi Akses point utama Ini ditangkap oleh Repeter 1 Dan Ini Repeter saya Semuanya Menggunakan 2 alat Satu tangkap Satu sebar Jadi mode client Dan AP Kemudian Satu lagi Ditangkap oleh Repeter saya Yang kurang lebih Jaraknya Disini 1,2 kg Kemudian Ada lagi Disini Akses point Yang Satunya Ini masih Ditangkap Sama yang ini Nah disini Nah disini Ini Satu Buah Akses point Ditangkap oleh 3 buah Repeter 3 buah Repeter Dan dipancarkan ulang Dengan Channel yang Berbeda Mungkin Rekan-rekan sudah Paham ya Dengan video saya Yang sebelumnya Tentang Cara Mencegah Intervensi Kemudian Disini Saya punya Client Paling Jauh Juga Satu Saya Ada Client Satu Disini Ini Menggunakan PTP Disini Sebenarnya Paling Ujung Disini Sekitar 1,2 kg Jaraknya Hampir Sama Seperti Disini Nah Itu Dia Pakai Dia Nangkap Yang ini Dia Nangkap Akses point Saya Yang kedua Dia Nangkap Akses point Saya Yang kedua Cuman Ini Tidak Dipancar Ulang Melainkan Dia hanya Mode Client Jadi Pakai Router Di dalam Rumah Ini Adalah Satu Client Jadi Setelah Itu Akses point Yang kedua Ini Nanti Ini Belum Saya Terangkan Disini Saya Terangkan Nanti Nah Disini Rumah Saya Kemudian Di Sekitar Sini Di Sekitar Sini Ada Rumah Rumah Client Saya Saya Langsung Saja Tujuh Jadi Akses point Yang kedua Ini Itu Juga Ditangkap Oleh Client Rumahan Satu Ada Dua Ada Dua Tambah Lagi Juga Ada Tiga Disini Ada Disini Ada Mudah-mudahan Videonya Bisa Disimak Dengan Baik Soalnya Ini Semeraut Kemudian Akses point Yang kedua Ini Satu Dua Tiga Empat Ditangkap Juga Oleh Client Yang ada Dimana Lagi Oh ya Disini Ada Satu Disini Ada Satu Juga Client Saya Menggunakan Wifi Indoor Yang dimodifikasi Outdoor Oke Jadi Kurang Lebih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada Enam Client Yang Menangkap Akses point Kedua Saya Jadi Untuk AP2 Ini Tidak Ditangkap Oleh Repeater Tapi Langsung Ditangkap Oleh Client Rumahan Selanjutnya Disini 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 Sekitar Ada Beberapa Client Juga Di Repeater Ini Satu Disini Ada Satu Kemudian Di Seberang Jalan Ini Ada Juga Satu Di Sebelah Rumah Ini Juga Satu Ya Pemilik Bangunan Yang Saya Titipin Ini Juga Otomatis Langsung Menyambung Internet Kesini Jadi Ada Anggap Disini Satu Lagi Kemudian Satu Dua Tiga Empat Ya Satu Dua Tiga Ada Empat Ya Ya Betul Nah Selanjutnya Disini Juga Selaku Pemilik Bangunan Ini Juga Langsung Memperoleh Internet Dari Repeater Ini Ada Satu Ya Itu Langsung Mode Kabel Ya Dan Diseberangnya Ada Satu Lagi Seberang Jalan Kemudian Disini Ada Di Kos-kosan Satu Kemudian Diseberang Kos-kosan Ini Juga Ada Satu Ada Lagi Yang Di Bengkel Nah Disini Jauh Agak Jauh Disini Nah Disitu Nangkap Dari repeater Ini Kemudian Disini Nah Disini Juga Ada Beberapa Klien Dari repeater Yang Ini Ada Satu Ya Kemudian Disana Juga Ada Satu Ya Disekitar Sinilah Nah Jadi Klien Klien Itu Menyebar Ya Jadi Menyebar Kemudian Nah Akses Point Yang Ini Sama Yang Ini Itu Saya Gunakan Ada Juga Yang Di Tetangga Sebelah Rumah Saya Ya Karena Karena Akses Point Yang Kedua Ini Dia Sektoral Jadi Tetangga Saya Itu Dia Membelakangi Jadi Tidak Mungkin Dia Menangkap Akses Point Yang Sudah Salah Arah Jadi Dia Menangkap Satu Akses Point Saya Yang Omni Saya Modifikasi Dari Tenda N301 Jadi Akses Point Ditangkap Oleh Satu Klien Disini Dan Juga Disini Ada Gang Kecil Disini Disekitar Sini Jadi Dia Nangkapin Akses Point Saya Yang TP-Link W5210G Nah Disini Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Nah Beginilah Topologi Aduh Kacau Balau Topologinya Ini Jadi Di Akses Point Satu Itu Saya Menggunakan Di Akses Point Satu Saya Pakai Pensil Ini Pensil Size Kita Agak Gedein Di Akses Point Satu Ini Saya Menggunakan Channel Channel Eh Sorry Bukan Channel 12 Channel Berapa Channel 11 Channel 11 Channel 11 Kemudian Di Akses Point Kedua Ini Saya Menggunakan Channel 6 Channel 6 Di Akses Point Yang Ini Saya Gunakan Channel Kalau Tidak Salah Channel 3 Channel 3 Yang Ini Saya Gunakan Channel 1 Dan Ini Dipancarkan Ulang Dengan Channel 1 Dipancarkan Ulang Dengan Channel 1 Sehingga Tidak Membuat Intervensi Di Antara Disini Tidak Terjadi Intervensi Dan Disini Saya Pancarkan Ulang Dengan Channel 4 Juga Tidak Mengintervensi Channel 11 Ini Karena Jaraknya Cukup Jauh Kalau Yang Disini Ini Dia Mode Repeter Jadi Saya Pakai Satu Alat Saya Pakai Totolink N302R Bukan Saya Pakai Totolink Yang Tipenya N300RH Disini Otomatis Channel Channel 11 Juga Tapi Karena Dia Hanya Ada 2 Klien Jadi Tidak Begitu Mengintervensi Tidak Masalah Kalau Nambah Klien Lagi Mungkin Saya Harus Nambah Alat Lagi Waduh Lumayan Banyak Nah Jadi Topologinya Kurang lebih Seperti ini Mudah-mudahan Ini Bisa Disimak Dengan Baik Kalau Misalkan Diskip Videonya Susah Untuk Dipahami Jadi Harus Diikuti Dari Awal Jadi Total Disini Klien Ada Satu Disini Ada Lima Enam Klien Kemudian Disini Ada Empat Ada Sepuluh Klien Kemudian Disini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Ada Lima Belas Kemudian Disini Ada Dua Tujuh Belas Tujuh belas Tujuh belas Klien Ditambah Lagi Ada Satu Di Mana Kalau Masalahnya Pokoknya kliennya Totalnya itu Sekitar Delapan Belasan Oh Iya Disini Disini Ada Satu Si Penjual Molen Menjual Pisang Molen Nah Jadi Itu Total Dari Klien Dan Topologinya Dan Untuk Topologi Seperti Ini Alhamdulillah Gangguannya Juga Jarang Terjadi Oke Mungkin Untuk Videonya Saya Bikin Seperti Ini Dulu Ini Sebenarnya Semraut Sekali Semoga Bisa Dipahami Berapa Jumlah Akses Point Yang Saya Buat Berapa Repeter Yang Saya Didirikan Dan Ini Pakai Frequensi Berapa Dan Untuk Alat Alat Yang Saya Gunakan Yang Paling Jauh Ini Saya Pakai Tenda O3 Disini Juga Tenda O3 Disini Juga Tenda O3 Cuman Sebagai Akses Point Saya Pakai Totolink CP300 Untuk Repeter Saya Oke Sekian Dulu Video Gambaran Tentang Topologi Jaringan RTRW NET Saya Kali Ini Mungkin Di lain Waktu Saya Bisa Bikin Yang Lebih Bagus Dari Ini Oke Terima kasih Jangan lupa Buat Kamu Yang Belum Subscribe Tekan Tombol Subscribe Yang Suka Dengan Video Ini Tekan Tombol Like Yang Gak Suka Dislike Suka Yang Suka Kebingungan Kita Diskusi Di kolom Komentar See you guys Wassalamualaikum Wb Dadah